Ta'ziah definisinya, meringankan kesedihan keluarga mayyit. Itu ta'ziah. Ta'ziah adalah meringankan kesedihan keluarga. Garis bawahnya kalimat keluarganya mayyit. Bukan untuk mayyit ya. Ta'ziah itu untuk keluarga mayyit. Itu penting. Kalau ziarah, rambut ibu datang, makan, minum, duduk, ngobrol, segala macam itu lain. Saya ziarah ke teman saya, ziarah duduk, ngobrol, segala macam. Tidak ada masalah. Silat rahim keluarga lain. Ta'ziah beda. Ta'ziah tujuannya kita datang, meringankan kesedihan keluarga mayyit. Makanya yang Nabi SAW lakukan kalau ta'ziah, itu datang, mendoakan dan menyabarkan diantaranya kalimat ini. Inna lillahi ma'aqa, milik Allah yang dia beri. Wa lillahi ma'aqad, milik Allah yang dia ambil. Wa kullu sha'in indahu bimikdar. Semuanya berjalan sesuai dengan takdirnya. Maka ini diucapkan. Kita ucapkan. Maka ini dilakukan pada saat ta'ziah. Dan yang kedua, pertama Nabi SAW datang dan mendoakan. Yang kedua Nabi SAW membawakan makanan. Makanya waktu Ja'far bin Abi Talib, saudaranya Ali bin Abi Talib, mati terbunuh, mati syah di perang muktah, kata Nabi SAW kepada penduduk Madinah. Jadi Ja'far sudah dikubur di medan perang. Sudah dikubur di medan perang. Lalu di Madinah, karena jauh, muktah jauh dari Madinah. Di wilayah Hurdania. Perjalanan mungkin sebulan. Maka kata Nabi SAW untuk dapat berita Ja'far mati. Hai penduduk Madinah, buatkanlah makanan. Kalau disilahkan makanan, berarti sama minumannya ya. Untuk keluarganya Ja'far. Karena mereka sedang tertimpa apa yang tidak menimpa kalian. Maka sunnah ta'ziah kita yang bawain makanan, kita yang bawain minuman itu sunnah. Bukan kita yang makan di situ. Makanya dari awal saya bilang, bedain ziarah sama ta'ziah. Kita yang bawain makanan, kita yang bawain minuman, kita yang sabarin. Lalu kita pulang. Jangan berlama-lama di situ.